Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung dan berkomitmen untuk mendorong peningkatan pertumbuhan di sektor ekonomi syariah. Bahkan Pemprov akan siap membantu lahirnya usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta meningkatkan kualitas UMKM yang telah ada dan banyak tersebar di seluruh Kepri agar bisa terus tumbuh dan berkembang. Wakil Gubernur Kepri Istianto menyampaikan, pemerintah daerah akan fokus untuk mendukung sepenuhnya para pelaku usaha agar mereka terus berkembang dan langkah ini adalah sebagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan tentunya mari bersama-sama, mari bersama-sama kita saling bergandeng tahu untuk menggarap UMKM ini. Karena memang saya katakan, akhirnya jika UMKM kita ini berjalan secara maksimal, tentunya pasti perekonomian kita pasti akan lancar. Atas sepedagangan KBRI di Singapura yang sengaja diundang oleh BI KPWS Kepri, Sugirah Mansyah mengatakan, untuk turut menggerakkan sistem ekonomi syariah di Provinsi Kepri, pihaknya juga berperan untuk membantu dalam pemasaran ke luar negeri. Sebab dengan melakukan langkah ekspor, UMKM yang ada akan menjadi lebih berkualitas dan bonafit. Kalau di Singapura itu kan, salah satu persyaratan untuk masuk ke grocery atau retail yang besar-besar, itu harus bahasa Inggris. Nah itu mungkin perlu diinformasikan kepada. Dan terima kasih sekali dari BI undang kami ke sini, karena kan kita bisa berbagi pengalaman. Tiplah membantu pusat-pusat Indonesia, baik itu pusat besar maupun pusat kecil, tapi pusat UMKM yang ini kan perlu kita bantu, kita arahkan bagaimana menciptakan suatu produk yang kompetitif. Indonesia akan terus menginisiasi bagaimana caranya agar semakin banyak usaha yang berbasis syariah lahir dan muncul sebagai pelaku ekonomi baru. Apalagi sektor ekonomi syariah ini bisa diterapkan pada semua bidang usaha. Contoh bidang usaha tersebut antara lain makanan halal, konveksi, ekonomi kreatif, hingga ekonomi digital. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio.